Saudara, apa saja temuan tim forensik saat otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Yoshua dilakukan? Akankah hasil otopsi akan mempercepat proses penyidikan yang berujung pada penetapan tersangka? Kami akan membahasnya bersama ahli forensik Baiti Adayati dan penasehat hukum Brigadir Yoshua, Nelson Simanjuntak. Selamat malam Bapak Ibu, sehat selalu. Selamat malam. Iya, sepertinya Mbak Baiti masih termiut ya. Nanti coba kita cek lagi. Saya ke Pak Nelson dulu, Pak Nelson. Bisa mendengar saya jelas Pak Nelson? Baik, kita akan ke Ibu Baiti Adayati. Ibu Baiti, tadi sampaikan oleh Ketua PDFI yang menyatakan bahwa perlu waktu 4 minggu untuk mengetahui detil apa yang terjadi sesungguhnya. Ada luka, tapi lukanya itu apakah terjadi setelah kematian atau sebelum kematian? Bisa Anda jelaskan soal ini? Ya, baik. Pemeriksaan penunjang merupakan salah satu prosedur yang juga rutin dilakukan pada kasus-kasus ekshumasi. Mengingat tadi ya, sudah terjadi proses yang cukup lama, sejak kejadian, sehingga dari karakteristik luka yang tampak secara kasat mata, itu sulit dibedakan. Apakah ini terjadi sebelum atau sudah kematian? Sehingga perlu pemeriksaan penunjang untuk bisa lebih memastikan kembali. Empat minggu itu apa yang kira-kira dilakukan? Artinya begini, kalau seandainya dilihat dari pembesaran misalnya mikroskopis gitu ya, atau misalnya dengan alat-alat tertentu, apakah perlu waktu sampai empat pekan? Mungkin ini perlu penjelasan juga dari pihak forensik, apa yang kira-kira akan dilakukan? Kok sebegitu lamanya? Ya, kenapa membutuhkan waktu yang cukup lama? Karena memang butuh proses dari persiapan jaringan itu sendiri. Jadi ada tahapan-tahapan dalam pemeriksaan histopatologi forensik, hingga nanti akhirnya sampel tersebut bisa dibaca di bawah mikroskop. Jadi memang relatif cukup membutuhkan waktu ya. Dari hasil nanti, ketika kemudian empat pekan nanti selesai, apa yang bisa disimpulkan? Apakah misalnya begini, iya, ada luka sebelum kejadian, atau misalnya lukanya setelah kejadian? Ya, tentu itu akan menjadi fokus dari hasil penilaian ya. Karena memang tujuan pemeriksaan histopatologi forensik adalah salah satunya untuk menentukan ini lukanya kapan terjadi. Sehingga ini menjadi penting untuk nanti bisa membuat suatu kesimpulan yang komprehensif. Ya, lukanya sebelum tewas atau setelah tewas? Saya mau bertanya juga, luka setelah tewas itu maksudnya seperti apa ya? Ya, jadi luka yang terjadi atau dilakukan ya. Misalnya suatu kekerasan dilakukan pada seseorang yang telah meninggal, tentu karakteristik lukanya akan berbeda. Dibandingkan yang ketika orang itu masih dalam kondisi hidup. Jadi mungkin ada luka setelah tewas itu ya mungkin entah sengaja atau tidak sengaja ya. Mungkin terbarat dan lain sebagainya, atau memang sengaja bisa juga. Tapi setelah tewas. Kalau sebelum tewas juga bisa juga. Semuanya ini akan ketahuan. Ini lukanya setelah tewas atau sebelum tewas? Begitu ya? Ya, memang tujuannya untuk mencari hal tersebut. Oke, walaupun luka ini bukan penyebab kematian misalnya? Ya, tentu itu akan menjadi bahan-bahan yang disajikan di dalam dokumenti Sumetra Petum. Karena kan pemeriksaan secara prinsip harus dilakukan secara menuruh. Dan tadi juga disampaikan bahwa ada hal-hal yang memang difokuskan berdasarkan informasi dari pihak keluarga. Oke, saya ingin masuk ke materi sedikit. Ini perdebatannya di titik ini. Apakah kemudian di wajah misalnya yang sempat kemudian viral ada jahitan, ada luka, seperti luka sayatan yang disebutkan oleh pihak keluarga misalnya. Apakah itu bisa bagian dari proyektil peluru, luka proyektil peluru? Bagaimana Anda menjelaskan ini, Bu Baity? Ya, tentu nanti yang akan bisa lebih menjelaskan adalah tim dokter pemeriksa ya. Jadi sekarang semua itu tentu akan menunggu proses pemeriksaan histopatologi dan juga nanti dari hasil analisis tim pemeriksa. Bukan, saya tanya pengalaman Anda misalnya. Apakah pernah ada luka sayatan akibat proyektil? Kalau proyektil itu berbeda ya dengan luka sayat ya. Oke. Jadi karakteristiknya memiliki karakteristik yang berbeda. Pasti ketahuan nanti apakah itu proyektil atau kasayatan? Ya, ada teknik-teknik yang nanti dilakukan untuk memeriksa hal tersebut. Meskipun proyektil bukan terkena secara langsung tapi pecahan. Misalnya, saya nggak tahu misalnya apakah kemudian itu rekoset atau pantulan peluru atau mungkin juga kaca cermin ya yang pecah misalnya. Itu ketahuan juga? Ya, nanti itu bisa dijelaskan dari hasil pemeriksaan. Oke, baik. Termasuk juga misalnya begini. Ketika cermin yang pecah misalnya, apakah pecahnya itu karena sayatan dilukai atau pecah karena proyektil peluru yang mengenai? Itu kelihatan nanti? Kalau dilukai atau melukai itu kan proses ya. Ya, terlukai atau sengaja melukai gitu misalnya. Nah, ya itu kita tidak termasuk dalam kompetensi ahli karena itu seperti tekesan taksi melihat gitu ya. Kalau ahli nanti melihatnya dari bagaimana karakteristik luka. Apakah ini kekerasan tajam, kekerasan tumpul, atau luka tembak? Oke, baik-baik. Tentu layer kedua, layer ketiga tentu akan sulit ya. Apakah kemudian lukanya karena katakanlah misalnya, ya betul cermin misalnya kaca, tapi apakah kacanya sengaja kemudian untuk dilukai? Atau karena pantulan dari peluru yang mengenai kaca lalu kemudian mengenai muka? Karena itu kan hal yang bisa terjadi. Dan itu tidak bisa didetilkan oleh forensik ya? Tidak, tidak. Karena ahli forensik itu menggambarkan pada tubuh dinasah. Kalau yang tadi kan yang disampaikan adalah proses. Tentu itu nanti dalam kemungkinan bisa dijabarkan nanti dalam olah TKP. Baik, baik. Tentu itu nanti juga akan di... Hasil forensik tidak akan berdiri sendiri, akan dipastikan nanti di olah TKP. Jadi di olah TKP, apakah benar, in line, apakah selaras? Nah itu kemudian akan menjadi hal yang menantang di penyelidikan. Saya ke Pak Nelson. Pak Nelson, selamat malam, sehat selalu. Dengan Aiman, Pak Nelson. Pak Nelson, hari ini harapan dari pihak keluarga untuk otos ulang telah dilakukan. Apa yang kemudian disampaikan kepada pihak keluarga? Dari mungkin pihak kepolisian atau pihak yang lain? Dari pihak gabungan, PDFI? Adakah kemudian yang disampaikan? Baik, terima kasih yang disampaikan sama pemerintah. Selamat hari ini tentunya sudah menuntaskan pengebumian kembali, jasad daripada Brigadir Joshua. Nah harapan kami tentunya tetap tidak sampai di sini. Ini kasus harus terang beneran. Bacara pengebumian secara kedinasan berlangsung khidmat, lancar, dan prosedur. Oke. Adakah informasi yang kemudian disampaikan? Oleh karenanya, kita tetap menunggu Pak Aiman. Karena sampai tadi sore, belum ada hasil konfirmasi dari tim forensik. Karena ini akan dibawa ke Jakarta. Perlu waktu 4 pekan, betul ya? Iya. Sekitar 4 pekan, bahkan untuk totalnya bisa sampai 2 bulan, 8 pekannya lama sekali. Jadi, menunggu 8 pekan, katakanlah kita bicara skenario terburuk gitu ya, yang paling lama. Apa yang akan dilakukan oleh pihak pengacara? Dan keluarga tentu. Ya. Apa yang akan dilakukan oleh pihak keluarga dan juga masyarakat hukum? Jadi, kita diberikan tadi 2 orang, dokter dari keluarga maupun tenaga medis yang ikut di dalam otopsi di ruangan bedah mayat. Dari sana, nanti kita akan cross-check dari apa yang kuasa hukum melakukan investigasi dari awal, selama ini. Dimana, bagaimana, kapan, dan tentunya follow-up titik terangnya untuk ini kami bisa lanjuti. Jadi, baru nanti kita formulasikan kembali dengan apa yang akan diumumkan oleh pihak kepolisian. Demikian. Baik, dan ini tentu menunggu waktu 8 pekan ya, bukan waktu yang sebentar. Tentu pihak lain juga tengah lakukan penyelidikan, yakni Komnas HAM, yang secara paralel juga melakukan penyelidikan. Karena memiliki fungsi juga untuk pro justisia ya, betul? Pak Relson ya? Ya. Penyelidikan pro justisia yang dilakukan oleh Komnas HAM, dan kemudian nanti akan diumumkan satu persatu. Dan apakah kemudian ini akan disatukan nanti untuk penuntutannya dan lain sebagian, tentunya teknis nanti kita akan ke depan. Tapi intinya bahwa tim pencari fakta dari dua sisi, baik polisi, tim khusus, maupun Komnas HAM saat tengah bekerja. Tentu kita akan menunggu, termasuk juga hasil dari forensik yang dilakukan oleh tim gabungan tadi. Terima kasih Ibu Baiti Adayati, penasihat hukum Brigadir Ahli Forensik, maksud saya, Ibu Baiti Adayati, dan juga penasihat hukum Brigadir Joshua Nelson Simanjuntak. Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat malam, sehat selalu. Terima kasih Bapak dan Ibu Baiti Adayati.